Vaksinasi tahap kedua, untuk personel Polres Seram bagian Barat mulai dilaksanakan. Vaksinasi diikuti sebanyak 100 personel, yakni Pejabat Utama Polres Seram bagian Barat, para Kapolsek, serta Babinkam Tipmas, setelah sebelumnya melewati 14 hari menjalani suntik vaksinasi tahap pertama. Kapolres Seram bagian Barat, AKBP Bayu Tarida Butar-Butar, mengungkapkan pada vaksinasi tahap pertama, penerima vaksinasi merasakan efek ringan, seperti ngantuk dan lapar. Untuk efek berat, yang berakibat fatal tidak ada. Menurut pihak petugas kesehatan, itu adalah efek yang wajar. Imun dari personel Polres Seram bagian Barat semakin meningkat, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk kita bisa melaksanakan petugas terapam, apakah ini takut tertular, ataupun takut menularkan. Namun memang tetap kita himbau, tetap kita himbau untuk setelah vaksinasi yang kedua ini, bagi personel Polres Seram bagian Barat, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tetap pakai masker, tetap keci tangan, dan juga tetap jaga jarak atau menghindari penerima vaksinasi. Untuk vaksinasi tahap kedua, dilakukan selama tiga hari, yakni selasa sampai kamis. Dengan adanya suntikan vaksinasi tahap pertama, imun para personel Seram bagian Barat dan Polsek beserta jajarannya semakin meningkat. Diharapkan di vaksinasi tahap kedua ini, lebih mengalami peningkatan, agar tidak mudah tertular maupun menularkan virus COVID-19, saat dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan publik. Bayu mengimbau, selesai jalani vaksinasi tahap kedua, para personel Polres Seram bagian Barat dan Polsek beserta jajarannya, tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta hindari kerumunan. Disampaikan juga oleh Bayu, jumlah keseluruhan personel Polres Seram bagian Barat dan Polsek beserta jajarannya sebanyak 450 orang, yang jalani vaksinasi sebanyak 100 personel, sehingga tersisa 350 yang belum divaksinasi. Vaksinasi dilakukan untuk mendukung program pemerintah, dalam percepatan proses pemberian vaksinasi kepada seluruh instansi, khususnya Polri sebagai pelayanan publik dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Terima kasih. 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 Terima kasih.